Hai dari segi desain ini udah super keren ya 10 kali shot pakai Hercules ini kenceng ya ini ya untuk hasilnya hai assalamualaikum sebahat bediler balik lagi di channel matkupler channel resmi iwap spot official ini saya mau review unit unit buru ya unit buru dari GS88 jadi ini unitnya copy RTI ya unit bullpup taktikal copy RTI seperti ini ya ini belum sistem seedleaper masih sistem single ya saya cancel kokang dan belum sistem seedleaper ya ini unit punya temen ya saya pinjem dulu buat di review dan sekalian service ya karena bocor juga jadi saya pinjem dulu ya untuk di review untuk kelihatan kelebihan dan kekurangan dari unit buru GS88 ini versi yang pertama ya yang nggak ada plenumnya jadi kalau nggak ada plenum dia kosong ya sebelah depannya kalau ada plenumnya dia ini kotak ya tapi ini juga fungsi sebagai plenum ya yang di belakang ini mana juga disimpan di belakang ya ini fungsi juga sebagai plenum cuman tidak terlalu besar ya plenumnya untuk laras ini udah upgrade ya udah upgrade udah dibor ulang jadi bor 11 bawaannya itu kalau nggak salah buat sembilan ya dari sini sampai sini dan larasnya juga od9 kalau nggak salah ya kalau yang ini udah upgrade ini od14 tapi dari bagian sini Hai ini udah bor 11 ya sampai sini udah bor 11 jadi udah di upgrade dan jadi bisa pakai raras yang lebih besar ya chambernya ini chambernya kopiori ya cuman dari ras penghalang atau penghalang ininya ya sisinya ini custom sendiri kayaknya ya karena yang bawaan itu sampai depan sampai sini dan kotak juga jadi GS88 ini nggak copy dari semuanya ya dan ini juga bagian belakang ini mantep ya Hai belakangnya juga lebih elegan ya desainannya Hai untuk bagian real dipot seperti ini ya ini sambungan dikasih dua baut jadi nyambung ke sini Hai untuk kelebihannya kelebihan dari unit buru 88 ini ini super entengnya sebetulnya yang pertama itu super enteng yang kedua eh lebih elegan ya ini lebih elegan lebih modern dan ini ya nambah keren eh manonya di belakangnya di belakang jadi kelebihannya itu ya dua itu dan untuk kekurangannya kekurangannya ada di eh triggernya ya triggernya Hai trigger ini lumayan agak berat dan ini ya sistem kokangannya ini masih single masih kayak cancel kokang biasa belum sedlipper jadi itu kekurangannya dan untuk bagian larasnya ya kode laras itu karena yang bawaan od9 jadi cukup susah untuk cari part atau kita ganti laras untuk od9 itu cukup susah ya karena rawan getaran juga sobat bediler Oke yang selanjutnya menurut saya ini menurut saya lagi kurang bawah ya si sandaran bahu kalau menurut tangan saya ini kurang bawah di sini ya ini kalau ada setelan lagi mungkin lebih enak ya ini kurang bawah sedikit eh antara dua senti sampai tiga sentian ini kurang Hai itu aja sih untuk kekurangannya tapi dari segi desain ini udah super keren ya oke next mungkin selanjutnya saya mau eh timbang bobot beratnya dari unit buruk dan lihat EPS kestabilannya dan coba grouping akurasinya ya sobat bediler yang penasaran patennya terus makuplak selamat menikmati 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 ini saya Memang pakai bipod 3,2 kg ya ini tanpa tele dan sudah saya kilo dengan peredam jadi pobotnya 3,2 kg ya oke sobat bedelar langsung saya tes ya pakai Hercules 13,6 grain karena beliau yang pakai Hercules jadi kita cek pakai Hercules untuk stabilannya dan EPS nya Treasure Treasure main di 2700 ya nanti sambil lihat berapa berapa kali shot ya per PSI nya oke langsung saya coba 10 kali shot pakai Hercules 13,6 grain shot pertama 902 905 9,13 9,10 9,26 9,18 shot ke-7 9,23 9,26 shot ke-10 shot terakhir 9,231 9,231 oke kita lihat abis berapa PSI per 10 kali shot per 10 kali shot abis 50 PSI ya lumayan lumayan irit ya seperti bener 10 kali shot 50 PSI dan ini untuk hasilnya 10 kali shot pakai Hercules ini kenceng ya ini kenceng ya 9,23 9,26 9,23 lagi 9,18 9,26 9,10 9,13 9,232 lumayan stabil ya powernya ini gede irit juga ya next langsung kita tes akurasi oh ya ini untuk kelebihan ketiga irit irit kenceng ya nih unitnya just untuk laras ini laras alur 8 ya sebat gede lupa saya yang disebutin untuk panjangnya panjang 60 ya untuk larasnya sebat beniler saya zero dulu ya unitnya belum saya zeroing rupa gak bawa RF ini jarak yang sering saya pakai ya 31 meter sebat beniler saya zero dulu ya unitnya oke Hercules ya 13,6 grain langsung udah saya zeroing ya sebat beniler unitnya langsung kita coba bikin lubang baru ya kita bikin disini saja kebatasan dikit lah nah disini ya oke masuk 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 lagi masuk 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 agak kebawah ya, kebawah kanan masuk ngegetar tadi ya masuk 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 oke, masuk lagi oke, mantep mantep habis 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 laras panjang 60 alur 8 pakai Hercules akurasinya bagus ya maaf tadi kurang fokus ya ini ya untuk hasilnya bisa sobat bediler nilai sendiri hasil dari test grouping akurasi unit GS88 unit buru ya oke saya buka dulu jarak 31 meter 14 kali shot pakai Hercules 13,6 grain oh iya sobat bediler sedikit informasi tadi pas saya nembak ya pas saya nembak di bagian pipi itu kerasa angin keluar kalau dia pakai mimis pakai magazin gak tau kenapa ya dia serasa ada keluar angin sedikit dari bagian colokan mimis terasa ya ke pipi karena pipi disini ya sobat bediler cuma itu aja ya keluar angin sedikit dari bagian colokan mimis mungkin nanti saya perbaiki unitnya dan jika pakai magazin 14 round itu gak nyaman di pipi ya sobat bediler karena ini agak nonjol jadi gak nyaman di pipi harusnya pakai yang 10 10 round atau 8 round ya mungkin lebih nyaman di pipi seperti itu ya sobat bediler sedikit informasi untuk sobat bediler yang belum tahu dari unit buru GS88 semoga bermanfaat oke sobat bediler mungkin seperti itu ya untuk detail dan kelebihan kekurangan dari unit buru produkan GS88 semoga bermanfaat semoga menambah pengetahuan ya untuk sobat bediler oke mungkin sekian dulu jangan lupa di like di komen dan di subscribe dan bantu share juga ya biar channelnya lebih berkembang lagi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara sub indo by broth3rmax